Ya Pak Pirsa, kasus yang menjerat Syahrul Yassin Limpo berujung pada KPK yang mencekal istri, anak, dan juga cucu SYL untuk berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Dan apakah kasus dugaan TPPU X-Mentan tersebut bisa turut menjerat keluarganya? Saat ini kita akan membahas bersama pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU, Pak Rur Roji Dalimun. Selama, Dalimunte maksud kami. Selamat sore Bang Roji. Selamat sore Bang Gi. Bang Roji, kasusnya jadi semakin panjang dan akhirnya saat ini KPK mencekal keluarga SYL untuk tidak berpergian ke luar negeri selama 6 bulan. Apa yang Anda lihat dari update terkini? Apakah keluarga ini juga nantinya bisa terjerat dari kasus TPPU? Ya memang di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia, itu dimungkinkan pihak-pihak yang menerima hasil tindak pidana itu bisa juga dicerat sebagai pelaku tindak pidana pasif. Atau misalnya di dalam aturan tersebut di Pasal 5 Undang-Undang TPU disebutkan misalnya orang yang menerima, orang yang dititipkan, orang yang menerima pembayaran, pentransferan, hibah, sumbangan, dan seterusnya. Itu semua bisa dicerat. Nah dalam prakteknya, di dalam banyak kasus korupsi di Indonesia, memang keluarga umumnya menjadi tempat untuk menitip hasil-hasil tindak pidana yang diperoleh oleh pejabat. Beda halnya misalnya dengan tindak pidana kaitannya misalnya dengan narkotika atau kartel-kartel di luar negeri yang biasanya mereka penitipan uang itu dicuci sedemikian rupa ke pihak ketiga yang tidak ada kaitannya dengan pelaku utama untuk mengelabui dan untuk menghentikan penelusuran asal-usul keberadaan uang. Tapi di Indonesia untuk tidak pidana korupsi, biasanya prakteknya masih konvensional. Ini kaitannya dengan trust ya. Kalau dicitip ke anak, ke istri, ke cucu, itu masih bisa dikendalikan gitu ya. Ya, gitu Bang G. Berarti dalam hal ini, kalau dari penjelasan Bang Roji kan sebetulnya ini udah sesuatu hal yang biasa dan lumrah terjadi bahwa ketika melakukan tindak pencician uang, maka alih-alihnya itu akan diberikan kepada keluarga. Dan dalam hal ini, bisa nggak keluarga sendiri terjerat atau dikenakan pasal? Ya, secara hukum untuk tindak pidana korupsi tidak bisa ya. Karena mereka bukan penyelenggara negara, bukan pejabat. Tapi mereka bisa dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Saya kira itu sebabnya, makanya di beberapa waktu yang lalu saat preskon, KPK menjelaskan bahwa mereka menjerat SYL ini, maksudnya di dalam penyidikan kasus di Kementan, itu selain korupsi, yaitu gratifikasi, dan juga pemerasan dalam jabatan, itu KPK juga menerapkan tindak pidana pencucian uang. Karena kalau tidak dengan tindak pidana pencucian uang, maka tadi tindakan untuk mencegah keluarga-keluar negeri, atau misalnya tindakan untuk blokir rekening-rekening anggota keluarga, seperti yang selama ini ada di berita, itu tidak mungkin bisa dilakukan. Jadi itu yang saya kira dilakukan oleh KPK saat ini, menggunakan TPPU untuk menelusuri hasil-hasil gratifikasi ataupun hasil-hasil dugaan pemerasan yang diperoleh SYL kepada pihak keluarganya. Tapi ini masih dugaan ya, nanti kita lihat apakah memang berdasarkan penyidikan ada bukti-bukti tersebut. Nah nanti jika ternyata ada bukti-bukti yang mengerucut ke sana gitu ya, maka pihak-pihak keluarga tadi yang disebutkan itu bisa juga dicerat dengan tindak pidana pencucian uang. Yaitu tadi, tindak pidana pasif yang hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan juga denda uang. Namun dalam kenyataannya, Banggi, ini di Indonesia, yang sudah lumrah lah ya, aset atau rekening istri diblokir kemudian disita. Aset, rekening anak, bahkan dulu mertua juga pernah disita gitu. Tapi dalam kenyataannya untuk menjerat orang-orang tersebut, misalnya istri, sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, sepanjang pengetahuan saya sampai saat ini tidak, tidak pernah terjadi. Walaupun secara hukum itu sudah ada mekanisme hukumnya dan bisa dicerat. Dan sebenarnya pembuktiannya juga tidak sulit ya. Sepanjang misalnya istri tahu misalnya suaminya gajinya katakanlah 30 juta sebulan. Tiba-tiba setiap bulan rekening istrinya dititipi uang yang nilainya katakanlah 300 juta. Itu kan hal-hal yang kalau dalam hukumnya disebutkan patut menduga bahwa ini dari sesuatu yang tidak halal atau sesuatu yang ilegal. Nah ketika ada anomali atau ada dugaan-dugaan bahwa ini sesuatu yang tidak halal atau sesuatu yang ilegal, maka orang yang tadi masih menerima itu bisa dicerat sebagai pelaku tindak pidana pasif tindak pidana pencucian uang. Namun ini kuncinya ya, ada syarat yang bisa meloloskan mereka ya. Jadi di dalam undang-undang TBPU itu di pasal 5 ayat 2 itu ditentukan bahwa untuk bisa lolos dari jerat tindak pidana pencucian uang pasif itu kalau dia melaporkan selama 30 hari. Sama dengan gratifikasi yang lain. Jadi kalau misalnya nih, ini katakanlah dugaan tindak pidana baru terjadi akhir September. Nah sekarang kalau mereka misalnya melaporkan ke KPK bahwa pernah menerima uang dengan jumlah yang tidak wajar, maka mereka bisa lepas dari jeratan tindak pidana pencucian uang pasif. Betul. Hanya saja kan sebetulnya kasus ini kalau yang dilihat atau yang dibaca oleh publik sebetulnya bukan terjadi baru-baru ini saja dan ini juga sudah dikuatkan oleh Mahfud MD sebelumnya. Begitu kan Bang Roji. Dan apakah TPPU ini hanya melibatkan keluarga SYL saja? Karena kalau tadi dari penjelasan Bang Roji kan sebenarnya ini sifatnya konvensional ya? Sudah bisa ketebak gitu loh. Sangat konvensional. Sangat konvensional. Berarti sebetulnya kalau kita bermain berpikir dengan logika dasar saja, ada kemungkinan nggak Bang bahwa aliran dana ini tidak hanya kepada keluarga inti yaitu istri, anak, dan cucu? Tapi mungkin dialirkan ke rekening-rekening yang lain untuk menutupi begitu loh Bang. Supaya tidak terbaca. Saya kira bisa saja ya, tapi dengan modus yang katakanlah sekarang yang diblokir hanya rekening istri, anak, dan cucu, saya kira tidak akan jauh-jauh dari pihak-pihak itu. Artinya bisa jadi ya, ini kita menduga ya, kalau memang terjadi ya, memang trust dari pelaku ini kepada pihak lain ini sangat kurang, sehingga yang dipercaya atau yang bisa dikontrol hanyalah di lingkungan terdekatnya, yakni istri, anak, maupun cucunya. Oke, dan kalau dari Bang Roji sendiri, apakah semudah itu atau mungkin sesimpel itu untuk SYL bisa lolos dari jeratan TPPU? Karena tadi kan sempat disampaikan tuh, seandainya memberikan laporan kurang dari 30 hari. Kalau misalnya tidak pidana asalnya jelas, saya kira sulit ya untuk bisa lolos ya. Apalagi katakanlah sebelumnya, ini saya melihat ya, apa yang dilakukan oleh KPK dalam menangani kasus ini, ini pakai strategi. Makanya saya melihat bahwa yang dipakai ini dua pasal, yakni pasal pemerasan dalam jabatan dan juga gratifikasi. Padahal ini kasusnya tentang jual-beli jabatan di lingkungan kementerian pertanian. Biasanya di kasus-kasus sebelumnya, yang namanya jual-beli jabatan, itu harus ada meeting minds, atau pertemuan pikiran atau kesepakatan antara pemberi dan penerima. Oke, kamu harus bayar sekian untuk dapat jabatan di sini. Biasanya untuk praktek-praktek seperti itu, yang dijerat itu menggunakan pasal suap. Jadi pemberi dan penerima juga dijerat. Tapi sekarang KPK hanya menerapkan pasal pemerasan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan dan gratifikasi. Yang mana untuk kedua pasal tersebut, itu pemberi tidak dipidana. Saya kira ini upaya-upaya yang dilakukan oleh KPK, agar kasus ini terbongkar, bisa jadi ya, bisa jadi, dengan cara adalah memberikan, apa ya, memberikan benefit kepada pelapor, ya kamu nggak akan tercerat, tapi yang pasti kamu harus bongkar semua gitu. Misalnya ya, bisa jadi ini yang dilakukan oleh penyidik untuk membongkar kasus ini. Nah, kalau memang itu, misalnya si pelapor ini kooperatif dan buka data seluas-luasnya, terkait dengan jual-beli jabatan itu, maka saya kira akan sulit bagi para tergugah pelaku untuk bisa lolos dari jeratan tindak pidana asal dan juga tindak pidana korupsi. Dan dengan kata lain? Tindak pidana pencijian uang. Betul. Dan dengan kata lain, berarti sebenarnya masih akan banyak lagi nama-nama yang akan terseret untuk kasus ini, Bang Roji? Ya, bisa jadi ya. Apalagi sebelumnya, selain keluarga katanya juga yang dipanggil ada supir, ajudan, dan lain sebagainya. Dan memang untuk supir dan ajudan, itu juga hal yang biasa. Jadi, emang di Indonesia biasanya menggunakan orang-orang terdekat maupun keluarga. Yang paling canggih yang pernah saya tahu adalah, dulu kasus korupsi di Kementerian Kelotanan Perikanan yang menjerat Edi Prabowo. Itu canggih karena berbeda dari yang lain-lain. Kenapa saya bilang berbeda? Mereka bahkan menggunakan perusahaan canggang, ada saham titipan, seolah-olah itu hasil yang sah. Nah, dari berbagai praktik yang ada selama ini, menurut pendalaman saya yang paling canggih di Indonesia, khususnya kasus korupsi baru itu. Perlu di-freeze nggak, Bang, untuk setiap aset atau harta kekayaan yang dimiliki oleh SYL beserta dengan keluarganya? Jadi, tidak hanya pencekalan ke luar negeri saja gitu loh, Bang. Untuk bisa mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya atas dugaan korupsi atau dugaan gratifikasi ataupun dugaan TTPWU ini? Ya, memang kalau sekarang sebenarnya bukan dihentikan lagi, tapi sekarang harusnya sudah bisa di-blokir karena statusnya sudah naik ke penyidikan. Nah, harusnya sekarang penyidik harus berlomba untuk segera blokir, karena memang untuk blokir dalam undang-undang TTPWU itu ada batas waktunya, 30 hari. Setelah 30 hari harus ditentukan statusnya. Saya kira juga sekarang penyidik dan PPATK itu berkoordinasi, karena biasanya kalau sudah mulai lengkap baru dilakukan pemblokiran gitu, sehingga nanti penyitaan bisa dilakukan secara berlanjut gitu. Karena jangan sampai misalnya sekarang di-blokir, berkas belum lengkap, pelaku belum ditetapkan sebagai tersangka misalnya, jadinya nanti harta yang di-blokir akhirnya bisa dilepaskan kembali gitu. Berarti sebetulnya saat ini KPK masih mengumpulkan bukti-bukti untuk memperkuat penyidikan? Ya, betul. Saya melihat begitu. Karena ini kalau contoh ya dengan kasus-kasus lainnya, biasanya ada yang terlaku di luar negeri. Ya, meskipun sebenarnya kasus ini kan bukan hanya baru kemarin terjadi gitu ya Bang ya? Betul. Jadi apalagi katanya penyidikan itu dugaan tidak pidananya 2019 sampai 2023, artinya sudah cukup banyak data yang terkumpul. Kemudian sebelumnya saat SYL itu di luar negeri, sudah di konferensi pers kan, artinya saya menduga saat itu bukti-buktinya sudah kuat. Tapi yang saya bingung adalah kenapa setelah beliau kembali ke Indonesia, tidak ada proses pemeriksaan lanjutan, tidak ada proses penangkapan ataupun penetapan sebagai tersangka. Beda halnya dengan yang lain-lain ya. Misalnya selama ini, bahkan misalnya tadi contoh kasus EDI ya, itu saat tiba di bandara dari Amerika Serikat pada saat itu, itu langsung ditangkap dan dikonferensi pers kan malam itu juga sebagai tersangka. Berarti kalau kayak gitu kalau saya bisa simpulkan nanti adalah ada apa dibalik kasus dugaan? Nah itu yang perlu kita tanyakan nanti, apa yang terjadi? Ada apa? Apa yang terjadi di belak? Betul, apa yang terjadi? Kalau kayak gitu nanti memang harus kita terus pantau Bang, bahwa praktek penegakan hukumnya nanti seperti apa? Karena kan memang ini tidak boleh pandang bulu ya, siapapun harus tetap ditegakkan keadilan seadil-adil ya. Baik, terima kasih. Bang Roji selaku pakar hukum tindak pidana pencucian uang atau TPPU atas waktunya. Selamat sore Bang. Terima kasih. Selamat sore Bang Gi.